Oke, jumpa lagi di channel saya Soarman Arman Tahun 2018 itu memang banyak sekali youtuber-youtuber bermunculan Yaitu terutama youtuber-youtuber yang baru Dan nanti di tahun 2019 itu pun lebih banyak lagi youtuber-youtuber bermunculan Tetapi yang anehnya, untuk tahun 2019 itu banyak youtuber-youtuber Yang memang di bawah 17 tahun ke bawah Jadi, kenapa? Karena dengan begitu mudahnya mereka mempunyai smartphone Dan banyak sekali teknologi-teknologi yang mendukung untuk itu Hingga mereka, anak-anak di bawah 17 tahun ke bawah 17 tahun ke bawah itu akan dengan mudahnya meng-upload video-video mereka Jadi mereka sebenarnya tujuannya bukan untuk menjadi youtuber Dan mereka biasanya hanya untuk kesenangan ditonton oleh teman-temannya Dan itu bisa dilakukan dengan cara meminjam akun dari orang tuanya Atau juga dia membuat sendiri dengan cara mendaftar melalui pakai nomor kartu pelajar mereka Sehingga akhirnya youtube membuat peraturan yang amat ketat sekali Yaitu mungkin juga youtube akan menambah jam tayang Dan itu akan merugikan teman-teman youtuber pemula ya Yang baru muncul akan semakin berat Dan untuk teman-teman yang mungkin dalam 12 bulan terakhir Belum mencapai subscriber 1000 dan watch time atau jam tayang mencapai 4000 Itu biasa teman-teman nanti akan disuruh meninjau ulang kembali Channel teman-teman agar tidak dihapus oleh youtube Kemungkinan nanti diberikan waktu Entah 12 bulan kembali atau bagaimana saya juga kurang tahu Tapi dari itu banyak teman-teman pada akhirnya Sesama youtuber itu mengalami persaingan yang amat ketat Dan youtube akhirnya akan membuat aturan-aturan juga yang lebih ketat Saya berharap Semoga youtube juga tidak akan membuat aturan baru yang memperketat Untuk teman-teman di mana saya seperti Harus melebihi dari 4000 seperti 5000, 7000 Dan juga 1000 mencapai 7000 dan 2000 terserah Tapi itu juga mudah-mudahan tidak terjadi Karena itu akan menambah lebih mempersulit untuk teman-teman di monetisasi Dan juga persaingan ini akan juga semakin dekat untuk youtuber-youtuber yang sudah lebih dulu Yaitu youtuber-youtuber yang mungkin dibilang Gak ada youtuber besar atau kecil yang lebih dulu Dan itu akan juga mereka bersaing sama bersaingnya Karena disitu akan terjadi persaingan yang juga Benar-benar sih jangan sampai terjadi persaingan yang tidak sehat ya Justru kita mengharapkan persaingan itu tetap di dalam koditor-koditor ketetapan yang sudah ditentukan oleh youtube Dan itu tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan juga Semoga teman-teman semua juga akan lebih bersemangat untuk mencari konten-konten yang lebih menarik Prediksi saya Untuk tahun 2019 Kemungkinan youtube tidak akan merubah aturan-aturan yang sudah sangat memberatkan Untuk teman-teman juga Seperti matibu dan seribu subscriber itu akan tetap masih sama Mungkin Karena banyaknya video-video yang di-upload Begitu banyaknya sepertinya video kita itu seperti jarum di atas tumpukan cerami Nah itu akan sangat kotak sekali Untuk bersaing Tinggal nanti youtube akan membuat aturan Yaitu Layak atau tidak layaknya Video teman-teman itu untuk di-public Di-public atau Dilihat keumum Kalau tidak layak mungkin nanti akan dijadikan Video private atau video yang untuk pribadi saja Yang bisa dilihat oleh channel teman-teman sendiri Tapi itu hanya prediksi dan semoga itu tidak terjadi Begitu saja video singkat dari saya Semoga ini juga menjadikan teman-teman untuk lebih bersemangat lagi Untuk lebih membuat konten-konten yang menarik Yang mungkin bermanfaat dan dapat ditonton oleh orang banyak Oke begitu saja Salam youtuber